Pusaka Gua Siluman Jilid 14. Lihai juga. Bocah, kau murid siapakah tanya Bu Kamki dengan muka berubah merah karena pertanyaannya ini merupakan pengakuan bahwa ia tidak dapat mengenal permainan silat gadis itu. Sambil bertolak pinggang liing menjawab, kakek ompong. Mau tahu guruku? Namanya Bubeng, tiada nama, bertah tadi Yeubeng Tehu, Istana Akhirat, di kota Kuibun Koan, kota Iblis. Puas wajah Bu Kamki makin menjadi pucat saking marahnya. Jelas gadis ini mempermainkannya dan terlalu memandang rendah kepadanya. Tentu saja ia tidak tahu bahwa biarpun secara main-main, gadis itu telah membuat pengakuan karena gurunya memang bernama Bubeng Sin Kun dan tempat tinggalnya di dalam Gua Siluman. Ye auhu, Siluman Bekina. Kau benar-benar tidak memandang macu kepada Pek Kong Sin Chiang Bu Kamki. Kau jaga baik-baik pukulanku ini setelah berkata demikian, kakek itu menggerak-gerakan kedua tangannya, diputar-putar di depan dada sampai semua pergelangan lengan mengeluarkan bunyi kretek, kretek dan kulit lengannya nampak putih berminyak. Setelah itu ia lalu membanting kedua kakinya di atas lantai sambil berseru aah-ah dan sepasang kakinya itu amblas ke dalam lantai sampai dua dim lebih. Kemudian ia memandang tajam ke depan, siap melakukan pukulannya. Inilah ilmu pukulan yang disebut peringkisan, awan putih naik gunung, yang merupakan inti dari ilmu silat Pek Kong Sin Chiang ciptaannya sendiri. Peringkisan ini merupakan serangan yang terdiri dari dua pukulan, pertama menghantam bagian bawah tubuh lawan sedemikian rupa sehingga jalan satu-satunya bagian lawan untuk menghindarkan diri hanya melompat ke atas. Kemudian pukulan susulan, yaitu bagian kisan atau naik gunung dilakukan dengan memukul ke arah lawan yang sedang meloncat. Dalam keadaan meloncat tentu saja kedudukan lawan tidak kuat, sedangkan dua pukulan ini dilakukan dengan tenaga Pek Kong Sin Chiang maka dapat dibayangkan betapa dasyat dan berbahayanya. Namun reaksi yang diperlihatkan oleh Li Ing di luar dugaan dan tidak kalah anehnya. Melihat orang mengerahkan tenaga Iwakang sepenuhnya sampai lantai tempat kaki berpijak menjadi amblas ke bawah. Li Ing mengeluarkan suara ketawa aneh sekali dan, gadis itu mendadak menjatuhkan diri, duduk di atas lantai dengan kedua kaki dilonjorkan ke depan, kemudian kedua tangannya ia sodorkan dalam sikap menyembah. Kelihatannya memang aneh dan menggelikan, akan tetapi inilah gerakan yang disebut si gila menyembah matahari, suatu pecahan dari ilmu silat si gila merindu peninggalan Bu Beng Sin Kun. Dalam gerakan ini terkandung tenaga Iwakang yang dasyat dan gaib. Pek Kong Sin Chiang Bu Kam Ki ketika melakukan pukulan pertama tertumbuk kepada tenaga tak terlihat yang meniup dari gerakan dua tangan gadis yang menyembah itu sampai terpental kedua kepalan tangannya yang melakukan gerakan mendorong. Ia kaget setengah mati bercampur rasa heran, akan tetapi melihat gadis itu kini berjungkir balik dengan kepala di bawah dan kaki di atas, kembali ia melakukan pukulan sebagai lanjutan pukulan pertama. Kali ini pukulannya dilakukan agak ke atas, sedianya untuk memukul lawan yang melakukan pembelaan diri secara melompat. Akan tetapi oleh karena pembelaan diri liing tadi lain daripada yang lain, malah sekarang gadis itu berjungkir balik, tentu saja pukulan ini menuju ke arah kedua kaki gadis itu yang menjulang ke atas seperti dua batang rebung, bambu muda. Pukulan ini hebatnya bukan kepalang tidak kalah oleh yang pertama dan kaki orang lain pasti akan patah-patah atau remuk terkena hawa pukulan ini. Liing menggerak-gerakan kedua kakinya seperti orang menendang bola, atau seperti anak bayi bermain-main dengan kaki. Akan tetapi ini pun bukan gerakan biasa karena dari kedua kakinya menyambar tendangan yang hebat. Sekali lagi bu kamki terkejut dan pukulannya terpental, bahkan tubuhnya sampai doyong ke belakang hampir terpentalah cepat melompat dan kiranya lantai yang tadi amblas sekarang makin dalam lubangnya sampai kakinya tadi amblas sebatas lutut. Terdengar liing tertawa aneh sekali lagi dan gadis ini pun melompat dan berdiri seperti biasa. Bekas kedua tangannya menabok lantai tadi juga kelihatan berlubang kurang lebih satu din dalamnya. Ternyata hebat juga pengaruh pukulan bu kamki, akan tetapi kalau dilihat betapa lubang yang dibuat oleh kedua kaki kakek itu jauh lebih dalam, dapat dinilai bahwa dalam mengadu tenaga luakang yang sakti tadi, ternyata gadis itu masih menang setingkat. Kau siluman wanita. Katakan dulu siapa gurumu, dari partai manakah sebelum aku melanjutkan mengadu nyawa denganmu. Aku tidak akan malu-malu lagi untuk mengeluarkan seluruh kepandai yang ku melihat bahwa kau adalah seorang lawan setingkat. Sejak tadi Hansin berdiri bengong melihat pertandingan yang dalam pandangannya amat aneh itu, akan tetapi yang ia tahu merupakan pergulatan mati-matian maka dapat dibayangkan betapa gelisah hatinya. Ingin dia mencegah pertandingan ini, kalau bisa ia akan menolong liing dan kalau perlu mengorbankan nyawanya untuk nona yang dicintainya ini, akan tetapi tentu saja ia merasa berat kalau syarat pertolongan itu dia harus menikah dengan gadis lain. Bu Long Hiong, nona So adalah putri tunggal So Teng Wittai Hiap. Harap maafkan dan sudahi pertempuran ini akhirnya ia berteriak dengan hati gelisah sekali. Bukam Ki nampak kaget sekali mendengar ini seperti disengat kalah jengking. Matanya terbelalak lebar kemudian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, titian maha adil. So Teng Wittai Hiap mempunyai putri seperti ini, benar-benar ini kurniatian. Memang seorang pahlawan besar seperti dia patut sekali dianugerahi putri segagah ini. Hahaha, nona muda, kalau belum bertempur belum saling mengenal, ini memang kebiasaan orang-orang gagah. Kenyataan bahwa kau memang bersalah dalam hal ini. Ayahmu seorang pahlawan bangsa yang tiada keduanya. Dan kau seorang gadis muda yang tiada keduanya pula di dunia ini. Kepandaianmu benar-benar hebat dan mengagumkan. Sudahlah, aku si tua bangka memang terlalu memikirkan kepentingan sendiri, terlalu ingin melihat anakku mendapat jodoh seorang pemuda gagah. Lamunan kosong belaka, tidak melihat kebodohan dan keburukan rupa anak sendiri. Sudah, Lim Si Chu, maafkan saja aku orang tua yang sudah pikun. Soal perjodohanku cabut kembali, namun aku tetap kelak dapat kau harapkan bantuanku dalam perjuangan membantu Tiong Gipai. Tentu saja kalau aku masih hidup pada waktu itu, setelah berkata demikian, sekali berkelebat Bu Kam Ki menghilang keluar dari rumah, lenyap di telan gelap malam. Li Ing menarik napas panjang, hebat. Bulo hiap itu kepandainya tinggi dan lihai sekali belum tentu kalah oleh Tok Ong Kai Song Chin Jin. Menurut Su Hu, Pekong Sin Chiang memang merupakan seorang di antara tokoh besar yang sekarang sudah jarang sekali muncul. Malah Su Hu pernah berkata bahwa sekarang setelah Tok Ong memperlihatkan diri, ada harapan tokoh yang lain juga memperlihatkan diri. Masih ada dua orang tokoh lain yang tingkatnya kelas satu akan tetapi Su Hu sendiri belum pernah berjumpa, yang satu bernama Tok Pi Sien Kai, pengemis sakti tangan satu, dan seorang lagi berjuluk Im Kau Hekmo, iblis hitam dari akhirat. Mereka ini kata Su Hu adalah orang-orang aneh yang sukar sekali diajak urusan. Li Ing tertarik sekali hem, tak kusangka di dunia begitu banyak orang. Sakti. Betapapun saktinya, tiada yang mendapat mencelawanmu, nona so bisa saja kau memuji. Aku ini apa, sih? Eh, Lim Tua Ko, kau tadi mengapa menolak? Bukankah enak sekali titarik mantu, gadisnya cantik dan lihai, mertuanya sakti. Mau pilih yang bagaimana lagi Hansin menghela nafas dan berkata sungguh-sungguh, kau tahu, nona, jangankan baru putri bulohiap, biar didadari dari kahyangan sekalipun aku tetap akan menolak. Hati, cinta kasih, bahkan jiwaragaku sudah bukan milikku lagi, sudah kuserahkan untuk bersetia sampai mati. Lupakah kau akan sumpah dan janjiku di dalam hutan gelap tadi Li Ing meniup dengan mulutnya dan semua Li Ing di ruangan itu padam, keadaan menjadi gelap sekali, gelap bulita tidak kelihatan apa-apa. Hayo kita pergi, jangan mengacau yang bukan-bukan. Kita lanjutkan perjalanan, aku tidak senang di tempat ini, malam-malam begini biar malam. Sekarang sudah lewat tengah malam, sebentar lagi juga datang pagi yang terang, baiklah, hanya aku khawatir kita akan kehilangan jalan lagi, lebih baik aku bermalam di hutan daripada di rumah ini. Hayo keluarlah dua muda mudi itu dari rumah keluarga Ciong dan hal ini mudah dilakukan karena di luar rumah dipasangi lampu gantung. Hati Hansin makin melekat kepada gadis yang luar biasa itu, akan tetapi makin dipikir makin sedihlah dia karena tidak ada harapan. Gadis ini demikian lihai dan sakti, dia mana ada harga menjadi sisihannya, paling-paling menjadi pengagumnya selama hidup. Akan tetapi, mendapat kesempatan bersama menghadapi segala pengalaman berhaya, sudah merupakan hal yang amat membahagiakan hatinya. Menjelang pagi mereka masih berada di dalam hutan. Lembah sungai yang C di wilayah ini ternyata banyak hutannya, hutan yang besar dan liar. Pagi itu hawanya dingin sekali menusuk tulang, namun bagi muda mudi seperti Hansin dan Li'ing yang memiliki kepandayan tinggi, tentu saja serangan hawanya dingin ini bukan apa-apa. Dengan gembira mereka berjalan terus melalui sebuah lorong kecil yang jarang sekali dilalui manusia. Ada orang menggantung diri di sana tiba-tiba Hansin berseru sambil menuding ke kiri. Li'ing menoleh dan benar saja, di sebelah kiri kelihatan seorang gadis menggantung lehernya sendiri dengan sehelai ikat pinggang sutera yang diikatkan pada dahan pohon besar yang tinggi. Hmm, seperti pernah kulihat mukanya, kata Li'ing sambil mengikuti Hansin yang sudah melangkah maju ke jurusan itu. Benar, dia bu Li'siang kaget hati Hansin. Benar saja gadis yang mengambil keputusan pendek itu adalah Li'siang, puteri bu Kamqi. Dia masih hidup, mari kita tolong kata Hansin. Li'ing mengerutkan keningnya. Dia sudah mengambil keputusan sendiri, ditolong juga apa artinya? Kecuali kalau kau menikah dengan dia dan selalu berada di sampingnya, baru dia tidak ada. Kesempatan menggantung diri. Kalau tidak, sekarang ditolong besok bisa menggantung leher sendiri lagi, akan tetapi Hansin yang besar perikemanusiaannya itu tidak memperdulikan kata-kata Li'ing dan cepat melompat ke atas, memutuskan ikat pinggang yang mengikat leher Li'siang, kemudian tanpa sungkan-sungkan lagi ia memondong tubuh gadis itu ke bawah dan membaringkannya di atas rumput. Pada kulit leher yang putih bersih itu nampak tanda merah bergurat bekas ikatan tali sutera. Baiknya belum lama gadis ini menggantung diri, sebentar saja napasnya sudah mulai berjalan lagi. Akan tetapi ketika Hansin menengok, ternyata Li'ing sudah pergi dalin situ. Li'siang membuka matanya perlahan, nampak terheran lalu menoleh ke kanan-kiri. Ketika ia melihat Hansin berjongkok di dekatnya, ia kaget sekali. Bi, di mana aku tanyanya lemah. Engkau masih hidup, Nona? Harap tenang dan sabar, segala hal dapat diurus beres. Mengapa mesti mengambil jalan gelap akan tetapi Li'siang melompat kaget mendengar ini? Jadi kau, kau yang menolongku? Setelah apa yang kau lakukan kepadaku, setelah kau menghinaku, menghancurkan hatiku, mendatangkan malu besar sampai aku tak sanggup hidup lagi, Sekarang kau masih hendak merintangi aku mengambil jalan gelap. Aku mampus kau peduli apa, Nona itu kelihatan marah sekali. Hansin gelagapan diserang dengan kata-kata ini. Eh, nanti dulu, Nona. Apakah kesalahanku? Aku menghina bagaimana dan mengapa membuat malu? Apa kau tidak keliru orang berhati kejam? Kau masih berpura-pura lagi? Kau menolak pinangan ayah, berarti kau menolak aku. Tanpa alasan pula. Dan ayah tidak berdaya memaksamu karena, karena siluman wanita itu. Untuk apa aku hidup setelah menerima penghinaanmu ini tanpa dapat membalasah? Kau keliru, Nona. Aku sama sekali tidak menolak karena aku benci kepadamu atau kupandang rendah. Sama sekali bukan tidak ada alasan, kau belum beristri, belum bertunangan, namun kau menolak betul, akan tetapi juara gaku sudah ada yang punya. Sungguhpun orang ini belum tentu mencintaiku, namun selama hidupku aku hanya mencinta seorang wanita saja, bulis yang nampak tercengang. Eh, kenapa kau tidak memberitahu ayah secara terus terang untuk mencegah ayah menggunakan paksaan yang memalukan? Apakah, apakah wanita itu siluman betina yang datang bersamamu Hansin hanya mengangguk? Tiba-tiba Lish yang mengeluarkan suara aneh, setengah tertawa setengah menangis, lalu pergi dari situ. Kalau begitu kau tidak menghinaku, aku tak perlu mati. Bukan kau saja laki-laki di dunia ini Hansin menarik napas panjang. Untung gadis itu dapat sadar dan membatalkan niatnya yang buruk, lah menoleh ke sana kemari tetapi tetap saja tidak nampak liing memang ada baiknya liing tidak berada di situ. Pikirnya karena kalau tadi ada liing, kiranya tak semudah itu ia mengaku di depan putri bukamki bahwa ia hanya meminta liing seorang. Nona So teriaknya memanggil. Tiada jawaban. Adik liing ia memanggil lagi. Tetap sunyi, tiada jawaban gadis itu, hanya kecau burung hutan yang menjawabnya. Apa boleh buat, ia berjalan terus melanjutkan perjalanannya tadi, keluar dari hutan. Setelah keluar dari hutan itu, ia melihat liing, berdiri menghadapi matahari pagi sambil bersilang tangan seperti sedang mandi cahaya matahari. Gadis itu berdiri tegak dan membelakangi Hansin. Nona So Hansin berseru girang. Kusang kakak sudah pergi jauh dari sini, liing memutar tubuhnya dan Hansin melihat sepasang metu yang kemarahan, agaknya karena terlalu lama menghadapi matahari pagi, pikirnya. Bagaimana dengan bulis yang tanya liing dengan suara perlahan, berbeda dari biasanya. Agak tergetar dan terharu. Anak bodoh itu sudah pulang, jawab Hansin biasa. Tiba-tiba liing nampak marah. Sombong. Kenapa kau menyebut dia anak bodoh akan tetapi sebelum Hansin menjawab, dia sudah berkata lagi cepat-cepat, hayo kita melanjutkan perjalanan. Bukankah kau hendak ke Peking sekarang? Ataukah masih harus berputar-putar di sini aku baru mendapat janji satu orang, yaitu Bula Hiap, tentu ini belum berarti tugasku selesai. Aku harus terus ke barat lebih dulu sampai di gunung Ai Iang San, baru aku akan ke utara, di dalam hatinya Hansin ingin mengajak nona itu, akan tetapi tentu saja bibirnya tidak berani mengucapkannya. Hemm, liing berpikir-pikir, sebetulnya aku harus cepat-cepat ke utara mencari ayah. Akan tetapi, bertemu dengan orang-orang sakti itu pun menarik hati sekali. Setelah sampai di sini, baik aku ikut sampai ke Tai Liyang San, girang hati Hansin. Bagus sekali, nona so. Aku harap saja kita akan dapat bertemu dengan seorang di antara dua tokoh yang kusebutkan tadi karena kata suhu mereka itu dahulu melenyapkan diri di wilayah Tai Liyang San, berangkatlah kedua orang ini ke barat, melalui jalan yang amat sukar dan liar. Namun berkat kepandayan mereka yang tinggi, tentu saja perjalanan sukar itu mereka lakukan dengan mudah dan cepat. Hanya Hansin yang payah, harus selalu mengerahkan seluruh kepandayan untuk dapat mengimbangi kecepatan gerakan liing yang nampaknya berjalan biasa namun ringan dan cepat sekali majunya. Mereka makin nerat hubungannya. Liyang adalah seorang gadis jenaka yang selalu bergembira, namun agak aneh wataknya dan kadang-kadang seperti orang sinting. Ini adalah pengaruh yang ia dapat dari gua siluman. Di lain pihak, Hansin adalah seorang pemuda yang sifatnya sederhana, ramah tamah, jujur dan selalu berpikiran baik dan sopan. Mereka cocok sekali. Yang membuat Hansin merasa agak kecewa dan juga heran adalah pengetahuan liing tentang ilmu silat. Kalau Hansin mengajaknya bicara tentang ilmu silat, keterangan gadis yang berilmu tinggi itu amat kacau dan malah seperti ngawur kalau tidak boleh dikata bahwa tingkat pengetahuannya seperti tingkat seorang yang memiliki kepandayan ilmu silat tidak berapa tinggi. Hal ini memang demikian, karena kepandayan silat dari liing adalah berkat pendidikan kongkongnya, Hamintolosu, yang biarpun lihai namun dibandingkan dengan Hansin masih terhitung rendah. Ada pun ilmu kesaktian yang kini dimiliki gadis itu adalah ilmu silat yang aneh, yang ia warisi dari manusia aneh pula sehingga dasar-dasarnya sudah jauh berlainan dengan ilmu silat. Ilmu silat dari partai-partai seperti Kunlun, Butong, Gobi, dan lain-lain yang mempunyai dasar yang sama, atau setidaknya hampir sealiran. Yang berbeda hanya ilmu silat. Ilmu silat dari golongan siapai atau penganut-penganut mokau yang merubah ilmu silat menjadi setengah ilmu sihir, merubah ilmu seni penjagaan diri menjadi ilmu setan alat pembunuh. Akan tetapi, ilmu silat yang dimiliki liing ini berbeda dari kedua-duanya. Dikata seni penjagaan diri yang biasanya selain keteguhan juga diperlihatkan keindahan gerak tubuh, sama sekali bukan karena gerakan-gerakan yang diperlihatkan liing sama sekali tidak indah, kacau balau dan lucu seperti seorang gila menari-nari. Dikatakan ilmu setan alat pembunuh dari mokau juga bukan, karena pukulan-pukulannya bersih tidak memperlihatkan segi-segi curang dan tidak mengandung hawa beracun. Hati Hansin sudah 100% tunduk, ia mencinta liing sepenuh hati dan perasaannya. Ini bukan rahasia lagi, malah biarpun ia selalu bersikap sopan dan tidak berani sembarangan menyatakan cinta, namun gerak-gerik dan sikap serta pandang matanya membuat liing siang-siang sudah tahu apa gerangan yang terjadi di dalam hati pemuda tampan itu. Bagaimana dengan liing sendiri? Sukar dijawab, malah liing sendiri juga tidak tahu. Ia tertarik dan suka kepada Oi Siokho, pemuda yang amat ganteng dan memikat hatinya. Hatinya berbisik bahwa ia mencinta Siokho. Ia suka sekali kepada Hansin, ini tidak dapat disangkal pula, akan tetapi di sana ada Siokho yang lebih dulu sudah merebut hatinya dan cintanya. Andai kata tidak ada Siokho, mungkin sekali hatinya akan condong kepada Hansin. Tiga pekan telah lewat semenjak Hansin dan liing melanjutkan perjalanan mereka ke barat. Sikap dua orang muda ini satu kepada yang lain sudah tidak asing lagi, malah kini liing selalu menyebut pemuda itu Siokho, kakak Sin, sedangkan Hansin menyebut pemudi itu ingmoi, adik ing. Tentu saja sebutan ini adalah usul ing karena kalau tidak, Hansin masih selalu ragu-ragu dan tidak berani untuk berlancang menyebut ingmoi. Biarpun di dalam sebutan ini tidak ada artinya apa-apa namun Hansin sudah menjadi amat girang dan berbesar hati. Memang tolol sekali orang yang sudah terpengaruh oleh cinta, diberi senyum sedikit, dikerling sekilas, sudah bukan main besar hatinya. Mudah merasa bahagia, mudah pula merasa berduka, inilah sifat orang bercinta-kasih. Pada suatu malam bulan Purnama, dua orang muda-mudi ini melanjutkan perjalanan mereka yang kini sudah jauh meninggalkan tanah datar lembah sungai dan sudah mulai memasuki daerah tinggi berbukit. Malam itu memang indah. Bulan penuh tidak ada angin, terang sejuk dan pemandangan amat indahnya. Usul ing pula untuk melanjutkan perjalanan di waktu malam. Hansin sudah biasa sekarang dengan watak gadis yang kadang-kadang aneh inilah tidak banyak membantah, hanya menyatakan setuju dan melanjutkan perjalanan, tidak bermalam di dusun yang mereka lalui. Malam indah seperti ini aku tidak mau dikurung dalam rumah apek di bawah atap penuh tikus, kata Li Ingkalao kita lelah mengantuk, Biar kita bermalam saja di atas rumput bawah pohon sambil menikmati cahaya bulan untuk memperkuat Imkeng dalam tubuh. Kepandaian Hansin belum mencapai tingkat begitu tinggi sehingga dari cahaya bulan ia dapat memperkuat Imkeng. Hanya orang-orang yang sudah tinggi saja tingkat pula ekangnya akan dapat melatih diri dan memperkuat Yangkeng dengan sinar matahari dan memperkuat LMkeng dengan cahaya bulan. Lihat, di sana itu ada asap, dan maunya sedap sampai ke sini tiba-tiba Li Ingkalao berkata sambil menudingkan telunjuknya yang kecil runcing itu ke arah puncak sebuah bukit kecil. Heran, kata Hansin setelah menoleh. Terang di sana tidak ada dusunnya, tidak ada rumah orang. Bagaimana bisa ada asap dupa? Tentu dupa yang dibakar oleh pertapa. Mari kita melihat ke sana, ajak Li Ingk untuk apa kita mengganggu pertapa yang sedang menikmati cahaya bulan sambil membakar dupa dan berdoa? Itu dosa namanya, mengganggu pendeta yang mensucikan diri, Li Ingkeng tersenyum dan Hansin tertegun, kesima kagum. Sering kali ia melihat gadis itu tersenyum, bahkan setiap gadis itu tersenyum ia selalu memperhatikan, akan tetapi belum pernah ia melihat Li Ingk tersenyum di bawah sinar bulan purnama. Memang hebat sekali senyum gadis di bawah sinar bulan purnama, mempunyai pengaruh dan wibawa yang ajaib sekali. Hansin menjadi terpesona dan berdiri bengong seperti orang terkena hikmah. Hi, kau kenapa? Sin kok tanya Li Ingk sambil menekuk pundaknya. Baru Hansin sadar kembali dengan kaget lalu menjawab gugup gagap. Aku, aku, tidak apa-apa, hanya melihat engkau. Lain kali kalau memandang orang jangan seperti itu, mengerikan sekali, gadis itu mengomel, kau tadi bilang yang di atas itu pendeta suci? Aku tidak percaya. Andai kata betul pendeta, dia tak bisa dibilang suci karena masih mempunyai keinginan besar untuk bersenang hati. Buktinya, hendak menikmati cahaya bulan dan harumnya dupa, dan semua itu dinikmatinya sendiri loh. Mengapa perbuatan itu kau jadikan ukuran bahwa dia tidak suci? Tanya Hansin tak mengerti. Sudahlah, jangan-jangan kita nanti cekcok tentang pendeta suci atau tidak. Jangan merusak suasana seindah ini dengan perdebatan, kata Li Ingk yang segera memblok dan mulai mendaki bukit kecil itu. Terpaksa Hansin mengikuti dari belakang. Memang dua orang muda muri ini seringkali berdebat mengukui kebenaran pendirian sendiri-sendiri. Hansin orangnya jujur, tentu saja ia tidak suka pura-pura yang dianggapnya keliru. Akan tetapi kerap kali ia dibikin bingung dan tak mengerti oleh pendapat-pendapat Li Ingk yang aneh dan sukar dimengerti. Makin dekat dengan puncak bukit itu makin keras baunya asap dupa menusuk hidung. Li Ingk mempercepat pendakiannya dan Hansin terpaksa juga mengikutinya terus. Akhirnya sampai juga mereka dipuncak dan terlihat oleh mereka tiga orang laki-laki setengah tua duduk bersilah di atas tanah mengitari sebuah batu yang dipergunakan seperti meja, sedangkan di dekat mereka mengebul asap dupa itu yang ternyata amat keras dan harum baunya. Seorang di antara mereka adalah seorang setengah tua yang bertopi batok, topinya berbentuk batok, seorang lagi tosu setengah tua yang memegang pedang dan orang ketiga adalah seorang gemuk dengan muka bundar seperti muka kodok, memegang sebatang pedang bengkak-bengkok seperti tubuh ular. Dia pengkongsin kasuh denghoi Hansin berbisik sambil menudingkan jantelunjungnya. Yang bertopi batok itu bisik liing kembali. Mereka berdua mengintai dari balik pohon dan mereka bersembunyi di balik pohon berhimpitan dan tanpa disengaja pundak liing mendesak dada Hansin. Sedangkan rambutnya melambai mengusap hidung pemuda itu, membuat Hansin untuk sejenak hampir kehilangan kesadarannya. Dialah pembantu dan utusan raja muda di utara, kata Hansin, suaranya agak gemetar karena hatinya masih dakdekduk dapat mencium rambut gadis itu tanpa disengaja. Heran mengapa dia berada di sini tentu saja liing sudah mengenal nama Syok Beng Hwi. Bukankah orang tua ini ayah pemuda Syok Bun, merah pipi liing pemuda bertopi batok yang tampan itu juga amat baik kepadanya. Ada tiga orang yang ketiganya baik sekali, pertama Syok Ho, kedua Hansin, dan ketiga Syok Bun. Tiga orang yang duduk seperti patung tak bergerak itu kini mulai bicara. Yang bicara adalah si Tosu yang memegang pedang, suaranya tegas dan penuh desakan, ditujukan kepada Syok Beng Hwi. Syok Beng Hwi, kita bertiga bertemu dan bicara secara laki-laki, disaksikan oleh cahaya bulan. Harum dupa sudah menjernihkan pikiran kita, maka pinco harap saja kau akan dapat mempertimbangkan permintaan kami secara mendalam, sudah ku pertimbangkan baik-baik, gak sencu. Dan jawabanku tetap tidak. Keselamatan Syok Wittai Hiap menyangkut keadaan negara dan jangan dibandingkan dengan hubungan keluarga atau sahabat, bahkan dibandingkan dengan keselamatan nyawa lebih penting lagi. Syok Beng Hwi, kau wil ternyata masih keras kepala seperti di waktu muda, tidak dapat berpikir panjang. Kau tentu tahu bahwa kami tidak akan mengganggu keselamatan Syok Teng Wittai. Tetap saja aku tak dapat memenuhi permintaanmu, gak sencu, terserah kepadamu. Jawab pula Syok Beng Hwi, suaranya juga tetap. Tosu itu menarik napas panjang, sedangkan kawannya, si muka kodok, hanya mesam-mesam lucu. Syok Beng Hwi, guru-guru kita bertiga adalah tokoh-tokoh besar di dunia puluhan tahun yang lalu dan selama itu tidak pernah ada permusuhan. Siapa yang tidak kenal gurumu, Pekong Sin Chiang Bukam Ki. Siapa tidak mengenal guru Pekecui ini, Im Kan Heikmo. Juga guruku tidak kalah terkenalnya, semua orang Keng Wau pernah mendengar nama Toki Sin Kai. Mereka bertiga itu dahulu menjagoi dan tak pernah dikalahkan orang kecuali untuk satu kali. Bukan rahasia lagi bagi kita bertiga bahwa guru-guru kita itu dahulu, di waktu mereka masih muda belia dan kuat perkasa, mereka bertiga secara mengeroyok telah dikalahkan oleh seorang gila yang sudah tua bangka bernama Bu Beng Sin Kun. Ilmu silat Bu Beng Sin Kun tidak ada yang menyamai keandahannya dan kita semua sudah mendengar dari guru-guru kita. Sekarang tak dapat disangka lagi bahwa Soe Teng Wui mempelajari ilmu silat Bu Beng Sin Kun. Kita masih berpikiran waras, tidak akan menganggap Soe Teng Wui sebagai musuh, akan tetapi Pinto dan Pek Kecui ini berhak mengetahui di mana Soe Teng Wui mempelajari ilmu silat musuh lama itu, kau sudah menceritakan semua itu, gak sencu, dan aku sudah mengerti betul apa yang kalian kehendaki. Selain hendak mengetahui di mana Soe Teng Wui mempelajari ilmu itu, juga kalian ingin sekali dapat mewarisi ilmu yang dulu pernah mengalahkan guru-guru kita, bukan? Akan tetapi, menyesal sekali, Soe Teng Wui adalah seorang pahlawan besar, dia banyak diincar oleh para pengkhianat maka tempat tinggalnya dirahasiakan. Bahkan kepada kalian sendiri pun terpaksa aku tak dapat membuka rahasia. Siok Beng Wui, kau terlalu guru-guru kita yang menjadi jagoan-jagoan kelas satu di dunia, saling tolong dan akur. Masa di antara kita harus melenyapkan tradisi baik itu? Apakah kami harus menggunakan kekerasan Soe Beng Wui berdiri, sikapnya tenang namun tegas dan gagah? Kalian ini orang-orang tak tahu diri yang lupakan keadaan. Memiliki kepandayan tidak dipergunakan untuk membela rakyat memperbaiki keadaan negara, masih mencari kepandayan terus, untuk apa? Rakyat sedang prihatin, kalian tidak membantu malah memikirkan kesenangan diri sendiri, orang si siok, kepandayanmu seberapakah? Bicaramu begitu sombong? Kau menghina kami sama dengan menghina guru kami karena mencari tempat tinggal Bu Beng Sin Kun bukan hanya kehendak kami, melainkan kehendak guru-guru kami kata si muka kodok yang bernama Pek Kecui itu. Aha, begitukah? Jadi guru-guru kalian yang menyuruh. Betapapun juga, aku tetap menolak, tidak saja karena kedudukanku, juga mengingat bahwa suhu sendiri tentu takkan membiarkan aku berlaku hianat terhadap seorang pahlawan seperti Soe Tai Hiya Pek Kecui, manusia ini sudah terlalu mabok akan pangkat. Kita tangkap dan seret ke depan suhu-suhu kita, beres kata Gak Sen Chu, Tosu yang memegang pedang itu. Jangan kira aku takuti bentak Siok Beng Hui yang mencabut keluar sepasang senjatanya, yaitu kaitan yang berwarna putih. Tosu bau dan siluman kodok benar-benar tak tahu diri tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan tau-tau liing sudah berdiri di hadapan mereka. Jangankan Gak Sen Chu, Pek Kecui, dan Siok Beng Hui bahkan Hon Sin sendiri yang berdiri dekat sekali dengan liing, tidak melihat kapan gadis itu bergerak, sekali berkelebar tau-tau sudah pindah tempat. Tentu saja ketiga orang jago itu menjadi kaget dan terheran-heran sampai mereka melongo dan tidak melanjutkan pertempuran yang tadinya akan berlangsung. Akan tetapi Gak Sen Chu dan Pek Kecui marah sekali karena mereka maklum sepenuhnya bahwa makian tadi ditujukan kepada mereka. Dari mana munculnya bocah perempuan siluman bentak Gak Sen Chu marah. Akan tetapi liing tidak memperdulikan mereka, sebaliknya ia menghadapi Siok Beng Hui, mengangkat kedua tangan memberi hormat dan berkata, Siok Lopek, Ua Siok, terimalah hormatku. Kau seorang gagah yang amat mengagumkan. Kau betul sekali, jangan hiraukan dua ekor kadal ini mau tak mau Siok Beng Hui tersenyum mendengar ucapan dan melihat sikap liing yang jenaka, namun tak dapat disangka lagi cantik menarik dan penuh keberanian yang mengagumkan. Nona Cilik, jangan kau main-main. Dua orang gagah ini tidak boleh kau permainkan begitu saja. Mereka lihai sekali dan mundurlah kau, biar aku menghadapi mereka untuk membereskan urusanku, kata Siok Beng Hui halus. Akan tetapi kini liing sudah menghadapi dua orang lawan Siok Beng Hui itu, lalu menudingkan jari telunjuknya yang kecil sambil memaki. Eh, kadal-kadal kelaparan, dengarkan baik-baik. Kau hendak memaksa pengkongsin kau Siok Beng Hui untuk menjadi pengkhianat. Mana dia mau? Seorang pahlawan atau ksatria tidak macam kalian ini, kadal dan kodok busuk. Kalian mencari-cari pahlawan Soeteng Wui mau apa sih? Tak usah jauh. Jauh kalian mencari, ini putrinya, Soeteng Wui yang kalian hadapi. Hayo, kalian mau apa? Apakah kau kira manusia-manusia tiada guna macam kalian ini bisa menggertak ayah? Cih, tidak tahu diri benar gak sencu dan pek kecui menjadi bengong, tidak saja tertegun menyaksikan gadis ini bersikap sedemikian rupa terhadap mereka yang selama hidup belum pernah dihina orang seperti ini, juga karena kaget mendengar pengakuan bahwa gadis ini adalah putri Soeteng Wui. Siok Beng Wui juga tak kurang-kurang kagetnya. Baru satu kali ia melihat putri sahabatnya itu, yakni ketika liing diculik oleh Toat Beng Pian Mohon. Akan tetapi ketika itu belum jelas benar ia melihat liing maka sekarang ia menjadi pangling, lupakan wajah seseorang yang dikenal. Kau putri Soeteng Hiap. Bagus. Minggirlah anak baik, biar aku menghadapi dua orang yang menyeleweng ini, kata Soek Beng Hui, gembira bahwa ternyata putri pahlawan itu masih hidup. Hal ini tentu akan banyak membantu kemajuan pikiran Soeteng Wui yang selama ini hidup tidak karuan jalan pikirannya, tetap seperti orang gila. Dan ia merasa girang sekali bahwa putri Soeteng Hiap ternyata cantik jelita dan pemberani, sungguh pun agak terlalu berlebihan dalam menghadapi gak sengcu dan pek kecui. Kalau ia teringat betapa putranya, Siok pun agaknya cinta kepada gadis ini. Sikap binal dan jenaka dari gadis ini mudah dirobahkan, pikirnya. Akan tetapi mana liling mau mundur atau minggir? Dua orang ini sudah memandang rendah ayahnya hendak memaksa mengetahui tempat ayahnya untuk diculik kiranya, atau dipaksa menunjukkan tempat tinggal Bu Beng Sinkun. Mana ia bisa diam saja? Mencari tempat Bu Beng Sinkun berarti mencari gua siluman dan memusuhi Bu Beng Sinkun. Dan sama halnya dengan memusuhi gurunya, dan karenanya juga memusuhi dia sendiri sebagai murid tunggal Bu Beng Sinkun. Tidak, Siok Lopek. Mereka telah berani menghina ayah, biar aku yang memberi hajaran kepada mereka, liling mencabut pedangnya yang ia beri nama Lilian Piamu untuk memperingati nama kekasih suhunya yang mati di dalam gua tengkorak. Seperti main sulap saja ia melakukan ini karena tahu-tahu sebatang pedang tipis ringan telah berada di tangannya. Bahkan tiga orang jago itu yang masing-masing memiliki kepandayan tinggi juga tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana gadis itu mencabut pedangnya. Hansin saja yang tahu karena gadis itu pernah memperlihatkan Lilian Piamu yang selalu digulung sebagai sabuk di pinggang gadis itu. Tentu saja kalau diambil secara cepat membuat orang bingung karena tadinya tidak kelihatan. Melihat betapa Siok Beng Hoi masih ragu-ragu untuk membiarkan gadis semuda itu menghadapi dua orang lihai seperti gak sengcu dan pek kecui. Hansin berseru, Siok Long Hiong harap jangan khawatir. Kepandayan nona so boleh diandalkan Beng Hoi menengok dan sekarang ia melihat Lim Hon Sin muncul dari balik pohon. Ia menjadi girang dan cepat mendekati pemuda itu, lalu bersama Hansin memandang ke arah liing yang sudah menghadapi dua lawannya. Siok Beng Hoi, tak malukah engkau mengundurkan diri dan membiarkan seorang bocah perempuan mewakilimu merasakan kelihayaan kami? Kalau kau takut penuhi saja permintaan kami daripada harus lari bersembunyi di balik punggung wanita. Kami segan bertanding dengan bocah perempuan kata gak sengcu, sedangkan pek kecui hanya menyeringai. Eh, tosu bau dan muka kodok, jangan banyak tingkah. Kalian sudah berani menghina ayah, mana tidak berani menghadapi tantangan puterinya? Hayo, aku menantang kalian mengadu kepandaian, kalau kalian takut, suruh guru-guru kalian kakek-kakek tak tahu diri yang mau mampus itu ke sini. Nona Soe, harap jangan bicara seperti itu. Soe Beng Hoi menegur, gelisah sekali mendengar Nona itu lancang memaki-maki nama dua orang tokoh besar, guru dari gak sengcu dan pek kecui. Guru-guru mereka adalah tokoh-tokoh besar di dunia kang-ou, tak peduli. Mereka mencelakai ayah boleh maju kalau sudah bosan hidup sementara itu, gak sengcu dan pek kecui tak dapat menahan marahnya lagi. Akan tetapi untuk maju berbareng, mereka merasa malu. Bahkan maju sendiri saja melawan seorang gadis muda sudah merupakan keganjilan memalukan. Akan tetapi sikap dan kata-kata gadis itu benar-benar menyakiti hati dan tak boleh didiamkan begitu saja. Bocah bermulut lancang. Lekas pergi dari sini jangan banyak ribut bentak gak sengcu sambil mengarahkan pedangnya ke arah liing untuk mengancam, sedangkan lengan baju tangan kirinya menyambar untuk mendorong roboh gadis itu dari samping. Akan tetapi akibatnya aneh sekali. Pedang gak sengcu itu dengan kerasnya memukul pedang di tangan liing dengan maksud membuat pedang gadis itu terlepas, akan tetapi begitu bertemu, dua pedang itu saling tempel tak dapat dipisahkan lagi. Gak sengcu merasa betapa semacam kekuatan penarik yang dahsyat keluar dari pedang lawan, membuat pedangnya melekat tak dapat dibetot kembali. Sedangkan tangan kirinya yang mendorong tadi, tiba-tiba terpental oleh semacam hawa pukulan aneh sampai menjadi kaku rasanya dan ujung lengan bajunya pecah dan sobek-sobek. Hih, muka kodok. Apa kau tidak berani? Hayo kau maju sekalian kalau memang gurumu yang bernama Iblis Hitam Neraka Jahanam itu berkepandaian, ditantang begini dan melihat betapa kawannya bengong saja dengan pedang masih menempel pada pedang gadis cilik itu, pek kecui menjadi tak sabar lagi. Disangkanya kawannya itu tidak bersungguh-sungguh. Tuh Yeu, mengapakah sungkan-sungkan katanya dan pedangnya yang bentuknya seperti ular itu menyambar ke depan, sinarnya berkilauan terkena cahaya bulan, gerakannya cepat dan bertenaga. Pedang ini tidak menyerang tubuh liing, melainkan menyambar ke arah pedang gadis itu pula untuk melepaskan pedang dari pegangan nona itu. Seperti gak sencu, si muka kodok ini sebetulnya sungkan untuk bertanding dengan liing. Mereka adalah tokoh-tokoh kengow yang berkepandaian tinggi, masa disuruh bertanding melawan seorang nona muda. Dan karena mereka memang bukan orang-orang jahat, maka mereka tidak mau melukai liing dan hanya berusaha mengusir dan menakuti gadis muda itu saja supaya pergi dari situ jangan menganggu lagi. Tak begitu pedang berbentuk ular itu bertemu dengan pedang lilian kiam, kembali pedang itu menempel tak dapat terlepas lagi. Pekecui mengerahkan tenaga untuk membetotnya, juga gak sencu berusaha keras dan mengerahkan iwakang namun tetap saja pedang mereka tak dapat terlepas dari pedang liing. Hal ini bukan hanya karena pedang gadis ini memang terbuat dari bahan yang mengandung besi semberani, melainkah terutama sekali oleh karena gadis itu memang sengaja menggunakan tenaga menyedot sehingga kekuatan semberani dari pedangnya menjadi berlipat ganda besarnya. Hanya dua orang itu yang dapat mengalami betapa anehnya pertandingan ini, sedangkan siok benghoi yang tidak mengalaminya menjadi bengong dan tidak mengerti mengapa dua orang yang kepandainya setingkat dengan dia sendiri itu hanya berdiri dan berkutatan untuk membetot pedang masing-masing. Liing juga bukan seorang gadis yang bodoh dan tak dapat membedakan orang. Melihat bagaimana dua orang lawannya tadi tidak mau melakukan serangan hebat ke arah tubuhnya saja sudah membuktikan bahwa dua orang itu sebetulnya bukan orang-orang jahat yang kejam maka ia pun tidak mau berlaku kejam. Selagi dua orang di kanan kirinya itu berusaha melepaskan pedang masing-masing, Liing mengerahkan tenaga pada pedangnya dan menarik. Tak dapat ditahan lagi dua orang itu tertarik maju dan pada saat itu Liing berseru keras, lepas dan dua orang yang tiba-tiba pedangnya terlepas dari pedang Liing itu tak dapat dicegah lagi terhuyung ke depan saling tabrak dengan kawan sendiri. Baiknya mereka berlaku cepat, dua tangan kiri didorongkan maju. Dada gak sencu terdorong oleh tangan kiri pek kecui sedangkan tangan kiri tosu itu mendorong kepala si muka kodok. Keduanya terjengkang ke belakang namun tidak sampai jatuh. Ilmu siluman, pek kecui berkata perlahan sambil mengelus-elus kepalanya yang terdorong oleh kawan sendiri tadi. Pek kecui, lihat ilmunya yang asli, agaknya dia belul anak so tengwi. Kebetulan sekali, kita tawan saja dia dan bawa kepada suhu kata cak sencu. Kau betul, toyu, jawab kawannya dan pedang mereka berkelebat cepat sekali melakukan serangan dari dua jurusan. Liing tertawa gembira kalian mau menawan aku? Hem diberi rasa sedikit masih belum kapok. Lihat pedang di lain saat dua orang itu menjadi bingung dan Syok Beng Hoi yang tadin fal khawatir menjadi kagum sekali. Gadis itu mainkan pedang seperti orang mabok, gerakannya tidak karuan dan lucu serta aneh sekali. Akan tetapi dua orang lawannya menjadi bingung dan tidak tahu bagaimana harus menyerang dan menjaga diri. Kemana pun juga mereka menyerang, pedang mereka selalu terpental kembali, sebaliknya setiap saat ujung pedang gadis itu mencari lowongan dan mengancam mereka dari semua jurusan. Benar-benar ilmu pedang yang aneh bukan main, sinarnya mengisi yang lowong membuyarkan yang penuh. Hebat sekali putri Soe Tai Hiap, kata Syok Beng Hoi perlahan. Hansin memandang bangga. Dia sudah tahu bahwa Liing, seperti biasa, tentu akan menang. Kepercayaannya terhadap gadis itu sudah penuh. LNG Moi pasti menang, katanya perlahan, tanpa melepaskan pandang matanya. Dari pertempuran lah tidak tahu betapa Syok Beng Hoi menoleh kepadanya dengan kening berkerut, akan tetapi hanya sebentar karena jagot tua ini pun segera menonton jalannya penandingan lagi. Pertandingan itu tidak memakan waktu lama. Belum sampai 25 jurus, tiba-tiba terdengar seruan Liing, lepaskan pedang-pedangnya sendiri berubah menjadi sinar memanjang yang bergerak cepat sekali seperti cahaya kilat berterbangan. Dan tahu-tahu terdengar suar terang-terang di susul terlemparnya pedang dari tangan gak sencu dan pek kecui. Dua orang jagot tua ini berdiri pucat. Mereka maklum, sungguh pun dengan heran dan hampir tak dapat percaya bahwa mereka bukanlah lawan gadis ini. Kekalahan mereka bukan karena kebetulan saja, melainkan kekalahan mutlak yang tak dapat dibantah lagi. Andai kata mereka kalah oleh Syok Beng Hwi, hal ini masih tidak mengapa karena memang kalau dibandingkan dengan Syok Beng Hwi kepandayan mereka seimbang, menang kalah bukan hal aneh. Akan tetapi kalah oleh gadis semuda itu dengan secara begitu mudah lagi, benar-benar merupakan hal yang tak masuk di akal, karenanya benar-benar merendahkan sekali. Dengan perasaan malu yang hampir tak tertahankan lagi, membuat mukanya sebentar pucat sebentar merah, gak sencu memungut pedangnya dan berkata, Nona kecil benar-benar lihai, telah mewarisi ilmu tinggi. Pintu gak sencu mengaku kalah, lah menjura lalu pergi diikuti oleh pekecui yang juga sudah mengambil pedangnya dan tidak mengeluarkan perkataan apa-apa. Kalau masih penasaran, boleh mencari So Li Ing jangan mencari ayah yang sudah tua Li Ing mengejek. Gadis ini sebetulnya sembarangan mengejek, memang sengaja menantang menggunakan nama sendiri karena tadi ia mendapat kenyataan bahwa kepandayan mereka memang tinggi. Andai kata ayahnya tak usah kalah terhadap mereka ini, akan tetapi kalau guru mereka yang datang, yang tingkahnya tentu sebanding dengan kepandayan Pekong Sin Chiang Bu Kam Ki, padahal ayahnya selain sudah tua, juga sudah cacat, sepasang matanya sudah buta, oleh karena inilah maka ia hendak mewakili ayahnya menghadapi mereka semua. Akan kami ingat nama itu terdengar jawaban gak sencu dari tempat jauh. Ternyata mereka sudah hampir sampai di kaki buku. Demikian cepatnya ilmu lari mereka. Siok Beng Hui menghela nafas panjang sambil menghampiri Li Ing melihat gerakan mereka dua orang tadi tak boleh dibilang mundur kepandayannya. Akan tetapi dalam beberapa jurus saja kalah olahmu benar-benar membuat aku orang tua tak berguna, kagum sekali, nona So. Sungguh besar hatiku melihat bahwa So Tai Hiap mempunyai keturunan pandai seperti kau, Siok Lopek di mana ayahku tanya Li Ing cepat-cepat, lah tahu bahwa jago tua si So Mi tentu tahu di mana ayahnya berada. Siok Beng Hui nampak ragu, memandang ke kanan kiri, lalu berkata perlahan, So Tai Hiap berada di utara, kalau nona hendak mencarinya, pergilah ke Peking dan tanyakan kepada Bun Ji, dia akan membawa nona kepada So Tai Hiap. Bagus. Aku hendak menyusul ke sana Li Ing menoleh kepada Han Sin, tersenyum dan berkata, Sin Ko, terpaksa kita berpisah di sini. Aku tak dapat lagi menemani mencari jago-jago karena aku sudah tidak sabar lagi menanti, hendak buru-buru bertemu dengan ayah. Selamat berpisah, Sin Ko. Setelah berkata demikian gadis itu memberi hormat kepada Siok Beng Hui dan Han Sin, kemudian sekali berkelebat ia lenyap, lari ke bawah bukit. Han Sin kecewa sekali, akan tetapi apa yang dapat ia perbuatlah merasa seakan-akan semangatnya copot dan meninggalkan raganya, ikut terbang melayang di samping gadis itu. Tentu saja ia tidak berani sembarangan mencegah, apalagi di situ ada Siok Beng Hui menjadi saksi, lahannya dapat mengangkat tangan kanannya melambai dengan hati perih dan muka pucat yang tidak kentara di bawah cahaya bulan itu. Siok Beng Hui sengaja tidak memberitahukan tempat persembunyian So Teng Hui kepada Li Ing oleh karena sebetulnya ia masih ragu-ragu apakah benar gadis ini Putri So Teng Hui. Menurut cerita putranya, Putri So Teng Hui yang bernama So Li Ing tidak begitu tinggi ilmunya, mengapa sekarang tahu-tahu telah begini lihai? Maka ia sengaja menyuruh gadis itu menjumpai Siok Bun di Kota Raja Utara, karena Siok Bun yang akan mengenalnya sebagai Putri So Teng Hui atau bukan? Kalau bukan dan ternyata palsu, tentu Siok Bun takkan mau menunjukannya. Siok Ion Hiong, bagaimana bisa sampai ke sini? Tanya Han Sien kepada Pek Kong Sien kau Siok Deng Hui yang baru sekarang ia ketahui adalah murid Bu Kam Ki. Hendak mencari So Hau yang kabarnya berada di wilayah ini. Kau sendiri mengapa berada di sini? Aku sudah mendengar bahwa kawan-kawan Tiong Gipai mengungsi ke utara, malah ada beberapa orang sudah ku jumpai, mengapakah sendiri menyendiri di sini? Aku justru memenuhi tugas yang diserahkan kepadaku untuk menghubungi orang-orang gagah, minta bantuan mereka kelak untuk menjatuhkan boneka-boneka pemeras rakyat. Su Hulong Hiong bukankah Pek Kong Sien Chiang Bukam Kilo Cian Pwe? Betul kau tahu tempatnya baru beberapa hari yang lalu aku pernah bertemu dengan beliau, Han Sien lalu bercerita tentang keluarga Cheong dan keluarga Bukam Ki. Tentu saja ia tidak mau bicara tentang maksud perjodohan yang menimbulkan heboh itu. Girang sekali hati Siol Beng Hui. Bagus, kalau begitu mari kau antar aku menemui Su Hu. Persiapan sudah dekat dan tadinya aku hendak minta bantuan kedua Su Siok, Tepi Sien Kai dan Im Kan Hekmo. Siapa kira mereka mempunyai pikiran yang bengkok? Menyuruh murid mencari Soe Tai Hiap. Benar-benar menjengkelkan sekali. Fihak musuh sudah lama selalu berusaha mencari Soe Tai Hiap sekarang ditambah dua orang kakek itu, benar-benar sukar diurus. Baiknya ada nona Soe yang begitu liai, karena maklum bahwa Soe Beng Hui adalah orang kepercayaan Raja Muda Yungo dan menjadi seorang yang dijunjung tinggi oleh Tiong Gipai, tentu saja Han Sien tidak berani menolak. Pula apa alasannya kalau menolak? Terpaksa ia berangkat dengan jago tua itu, ke timur kembali dan hatinya dakdikduk tidak enak kalau ia bayangkan bahwa ia harus bertemu muka lagi dengan Bu Kam Ki, terutama sekali dengan Bu Lisiang. Hatinya berat sekali karena baru tadi ia masih menikmati cahaya bulan Purnama di samping liing sambil bersenda gurau, sekarang ia harus berjalan di samping Soe Beng Hui, seorang setengah tua yang pendiam dan keren. Benar-benar perubahan mendadak yang tidak menyenangkan hati sekali. Liing melakukan perjalanan secepat mungkin, mengerahkan semua kepandayan untuk berlari cepat dan hanya mengasuh apabila sudah lelah benar untuk tidur atau makan. Biarpun hari sudah jauh malam, kalau Fa belum lelah dan mengantuk benar, ia berjalan terus, lah belum pernah melakukan perjalanan di daerah ini, akan tetapi maklum bahwa letak kota Raja Utara adalah di utara. Akan tetapi, betapapun lihainya ilmu lari cepat liing, jarak yang ditempuhnya amat jauh. Ia berada di daerah Provinsi Hunan dan untuk mencapai tempat tujuan Fa, ia harus melalui empat provinsi besar lagi, yaitu Hopek, Hunan, dan Hopei. Ribuan milia harus tempuh dan banyak daerah yang masih liar dan sukar dilalui. Hanya berkat kepandayan yang tinggi saja ia dapat maju terus dengan cepat. Setelah melakukan perjalanan berpekan-pekan tanpa mengenal lelah saking rindunya hendak cepat-cepat bertemu dengan ayahnya, pada suatu pagi liing sudah tiba di tepi sungai Wong Ho, sebelah utara kota Lok Yang. Ketika ia tadi pagi-pagi sekali berangkat dari Lok Yang, ia lebih dulu makan bubur di sebuah warung kecil. Pelayan warung itu menyatakan herannya bahwa sepagi itu ada seorang gadis membeli dan makan bubur. Kemarin juga pagi-pagi sekali ada serombongan orang makan bubur. Mereka itu orang-orang aneh, tetap lihai. Nona lihat saja. Yang seorang dapat merayap tembok seperti cecak lalu mengecapkan tangannya di pian itu untuk main-main dengan kawan-kawannya yang jumlahnya lima orang. Orang-orang aneh akan tetapi mereka memberi hadiah secara royal sekali liing tidak begitu memperhatikan dongeng pelayan ini, akan tetapi ketika matanya melirik ke arah pian yang ditunjuk, hampir saja ia berteriak, lah melihat tanda tapak tangan hitam di atas pian itu. Itulah tanda Hek Kok Chiang. Hem siapakah badut yang main-main dengan cap buruk itu tanyanya memancing, pura-pura heran. Bukan badut, Nona. Memang dia aneh, akan tetapi dia seorang kongcu, cuan muda, yang tampan dan berpakaian gagah sekali. Kawan-kawannya amat menghormatnya dan sikapnya seperti seorang berpangkat, liing dapat menduga bahwa yang dimaksudkan itu tentulah haoyang tek. Siapa lagi selain haoyang tek atau tokongkai song chingjin yang memberi tanda Hek Tok Chiang? Hem, pemuda itu sudah keluyuran sampai di sini, apa maksudnya? Dan tanda itu, apakah bukan sengaja dipasang supaya orang melihatnya? Tentu itulah tanda-tanda rahasia bagi kerang orang tertentu, ataukah untuk menakut-nakuti sihak lawan? Kemana mereka pergi tanyanya sambil lalu seakan-akan untuk sekedar mengisi waktu sambil makan bubur. Mereka bicara tentang menggunakan perahu, tentu hendak menyeberangi Wong Ho, kemana entah, mana aku bisa tahu, Nona demikianlah, setelah membayar tukang warung, liing melanjutkan perjalanannya dan dari lokiang ke sungai itu tidak berapa jauh maka sebentar saja ia sudah sampai di tepi sungai yang amat lebar itu. Baiknya musim hujan belum tiba, kalau sudah, sukarlah menyeberangi Wong Ho yang sedang meluap dan mengamuk. Para nelayan yang biasa menyewakan perahu segera merubungnya dan menawarkan perahu sendiri. Hanya seorang nelayan tua yang menarik perhatian liing karena pujiannya, perahuku sangat kuat dan boleh dipercaya, Nona. Kalau tidak masa kemarin ada pembesar-pembesar menyewanya, lima orangku seberangkan sekaligus, apalagi hanya seorang gadis seperti Nona yang tentu ringan sekali. Percayalah, Nona. Naik perahuku sama amannya dengan duduk di kursi dalam rumah Nona sendiri, liing mengambil keputusan menyewa perahu nelayan tua ini. Jangan terima penumpang lain, biar ku borong saja. Ku bayar biaya untuk lima orang, tentu saja kakek itu girang sekali dan cepat menyiapkan perahunya yang biarpun sudah tua namun masih kelihatan kuat seperti dia sendiri. Dan dalam penyeberangan ini liing mendapat keterangan bahwa lima orang yang diduganya adalah Aoyangtek dan kawan-kawannya itu telah menyeberang kemarin pagi dan terus menuju ke utara. Setelah mendarat di sebelah utara sungai, liing melanjutkan perjalanannya dengan cepat untuk menyusul rombongan Aoyangtek itu ke utara. Di sepanjang perjalanannya melihat tapak-tapak tangan hitam pada batang-batang pohon yang tinggi, pada batu-batu karang. Ia tidak tahu apa maksud rombongan itu meninggalkan tanda-tanda hektops yang ini, akan tetapi melihat gambar-gambar itu liing merasa sebal sekali dan untuk memuaskan hatinya, setiap kali melihat tanda itu, Ia tentu menggunakan telunjuknya untuk mencoretnya dua kali kanan-kiri sebagai tanda mematikan gambar tangan hektops yang itu. Dengan perjalanan cepat akhirnya dalam tiga hari ia sudah dapat menyusul rombongan itu. Mereka sedang berdiri di puncak sebuah bukit yang bernama Bukit Tiga Menara. Bukit itu bernama demikian oleh karena di puncaknya terdapat tiga buah batu karang yang amat tinggi, menjulang ke angkasa seperti tiga buah menara buatan alam. Dari tempat pengintayannya, liing melihat bahwa dugaannya memang tepat. Aoyangtek berada di tempat itu bersama empat orang kawannya. Yang tiga orang adalah tiga orang huasyo tinggi kurus yang bentuk wajah dan badannya hampir sama, hanya warna kulit muka mereka saja yang berlainan. Seorang bermuka hitam, kedua bermuka kuning dan yang ketiga mukanya merah sekali. Benar-benar tiga orang huasyo aneh. Dari pandangan mati mereka yang berkilat-kilat, liing dapat menduga bahwa mereka ini memang orang-orang pandai. Adapun orang keempat adalah seorang huasyo pula yang dikenal baik oleh liing, karena huasyo ini bukan lain adalah bulek huasyo yang dulu merampasnya dari kakeknya Hamintolosu kemudian menjualnya kepada Tiongipai dengan penukaran ilmu pedang dari Kwee Cungan. Bagaimana Aoyangtek bisa berada di tempat itu? Ternyata kaki tangan Aoyangtaijin segera mengetahui bahwa para anggota Tiongipai melarikan diri ke utara dan berusaha untuk mengadakan hubungan dengan orang-orang pandai untuk memusuhi pihak Aoyangtaijin. Oleh karena ini, Tok Ong Kaisong Chinjin juga tidak tinggal diam. Kawan-kawannya dibagi tugas, ada yang harus membasmi semua anggota Tiongipai dan mengejar mereka ke utara, ada yang disuruh memanggil orang-orang pandai untuk dijadikan pembantu. Tok Ong sendiri pergi ke Tibet untuk mencari saudara-saudaranya. Sedangkan Aoyangtek mendapat tugas pula mengamat-amati perbatasan utara dan selatan serta gerak-gerik Raja Muda Yulo, sekalian mencari kawan-kawan sehaluan. Aoyangtek adalah seorang pemuda sombong yang merasa diri sendiri terpandai, maka kemanapun ia pergi, ia mengobral dan meninggalkan tanda-tanda tapak tangan Hektok Chiang, tidak saja untuk memberi tanda kepada kawan-kawannya yang banyak disebar di daerah perbatasan, juga untuk menakuti para anggota Tiongipai. Maklum bahwa Soetengwi merupakan pujaan kaum pemberontak dan mempunyai pengaruh besar, Aoyangtek berusaha mencari tempat persembunyian ini. Ia pikir bahwa sekali Soetengwi dapat ditangkap, kiranya orang-orang yang mempunyai pikiran untuk pemberontak akan menjadi kecil hatinya. Maka ia seringkali muncul di Peking dan baginya mudah saja karena ia adalah putera menteri Aoyang, selain itu tidak berani Raja Mudayunglo mengganggunya karena Aoyangtek, dengan perantaraan ayahnya telah dapat memiliki sebuah tekpai, bambu bertulis tanda kuasa, dengan tugas kaisar, memeriksa dan meneliti tentang keamanan di dalam negeri. Di dalam perjalanannya, ia bertemu dengan bulek Hwasyo. Semenjak dulu, Hwasyo ini terkenal curang dan cerdik. Tahu bahwa Aoyangtek mencari Soetengwi, Hwasyo licik ini menemuinya dan menyatakan bahwa ia dapat membantu Aoyangtek mencari Soetengwi, asal pemuda itu suka mengajak tiga orang kawan baiknya dan suka memberi hadiah besar dan janji pangkat apabila usaha itu berhasil kelak. Tentu saja Aoyangtek menerimanya dengan gembira. Ada pun tiga orang kawan baik bulek Hwasyo ini adalah tiga orang Hwasyo yang sekarang bersama mereka melakukan perjalanan ke utara. Mereka ini adalah tiga orang Hwasyo yang selama ini tidak terkenal karena mereka tak pernah muncul di dunia Kengowakan tetapi sesungguhnya mereka memiliki ilmu kepandayan yang tinggi dan biarpun usia mereka sebaya dengan bulek Hwasyo, namun dalam hal tingkat mereka masih terhitung Susyok, paman guru, dari bulek Hwasyo. Ini saja sudah membuktikan bahwa tingkat kepandayan mereka memang sudah tinggi. Demikianlah, bersama bulek Hwasyo dan tiga orang Hwasyo yang menyebut diri Huniyu Semlojin, tiga kakek dari bukit Huniyu, itu Aoyangtek segera berangkat lagi ke utara untuk mencari Sotengwi sebagaimana telah dijanjikan oleh bulek Hwasyo yang sanggup mencarikan tempat persembunyian pahlawan yang dikejar-kejar dan dianggap pemberontak oleh kerajaan Beng di Nanking. Dan pada hari itu mereka tiba di bukit tiga menara tanpa mengetahui bahwa gerak-gerik mereka diawasi oleh sepasang metah bening tajam dari seorang gadis jelita, puteri dari Sotengwi. Melihat tiga batu karang yang berbentuk menara tinggi sekali itu, timbul kegembiraan hati Aoyangtek dan ia ingin menguji kepandayan tiga orang susyok dari bulek Hwasyo yang mendengung-dengungkan kelihayan tiga orang Hwasyo itu. Aoyangtek mengeluarkan sehelai sapu tangan putih, lalu berkata, aku ingin sekali memancangkan sapu tangan ini dengan tanda kulit puncak menara batu karang ini. Apakah di antara lo suhu ada yang dapat memberi petunjuk kepada ku Hwasyo muka merah yang berjuluk Ang Bin Hwasyo yang menjawab sambil berdongak ke atas, dapat dilakukan dengan melompat tinggi, ia memang seorang ahli ginkang yang lihai. Ilmunya meringankan tubuh dan melompat sukar ditandingi dan hal ini sudah didengar oleh Aoyangtek dari bulek Hwasyo, maka ia ingin sekali mengujinya. Akan tetapi mana bisa aku melompat setinggi itu? Apalau suhu bisa menolongku memancangkan sapu tangan ini di atas sana? Tak perlu di puncaknya sekali karena terlalu tinggi, takkan kelihatan orang dari bawah. Cukup di tempat sedikit di bawah puncak, Aoyangtek bicara seolah-olah ia tidak sengaja menguji kepandayan orang, padahal tempat yang ia kehendaki, yaitu di bawah puncak, sudah merupakan tempat tinggi yang kiranya tak mungkin dicapai orang dengan melompat saja. Pin Cheng, aku, bisa melompat sedikit, akan tetapi entah bisa mencapai tempat setinggi itu atau tidak, baik dicoba saja, jawab Bang Bin Hwasyo yang. Aoyangtek girang sekali, cepat ia menempelkan telapak tangannya yang terbungkus sarung tangan itu ke tengah sapu tangan yang segera meninggalkan tanda tapak tangan menghitam. Kain itu telah menjadi hangus di bagian gambar ini. Benar-benar menunjukkan betapa hebat dan berbahaya adanya Hek Tok Chiang. Hek Tok Chiang memang hebat dan lihai sekali, kata Ang Bin Hwasyo yang memuji serta mengangguk-anggukan kepalanya yang gundul kelimis. Kemudian ia menerima sapu tangan itu dan memasang kuda-kuda, kemudian sambil berseru keras kedua kakinya mengenjot tanah dan tubuhnya melayang ke atas, berjungkir balik lalu melayang lagi ke atas, demikian sampai tiga kali sehingga ia tiba di depan menara di bagian atas sekali dekat puncak. Tangannya yang memegang sapu tangan itu bergerak ke depan secepat kilat dan sapu tangan itu telah menempel pada batu karang, pinggirnya amblas tertekan oleh tangan Hwasyo itu yang tubuhnya kini sudah melayang turun kembali seperti seekor burung besar tanpa sayap. Aoyang Tek dan Hwasyo Hwasyo yang lain bertepuk tangan memuji, dan di lareng bukit itu bergema suara tepuk tangan mereka. Li Ing sendiri bersembunyi sambil mengintai, diam-diam memuji karena perbuatan Hwasyo itu memang sukar sekali dilakukan dan tak sembarang orang dapat menirunya. Di puncak ini ada tiga batu karang seperti menara, baiknya ketiganya diberi tanda. Aku ingin mengukir telapak tanganku di puncak menara kedua, entah apakah Hwai bin lo suhu suka menolongku. Aku sendiri melompat takkan sampai merayap naik aku sanggup sampai ke puncak, akan tetapi sambil merayap tentu saja tak mungkin aku dapat mengerahkan tenaga mengecap pada batu karang, Hwasyo muka kuning tersenyum dan taulah dia bahwa pemuda putera menteri ini sebetulnya hendak menguji kepandayan dia dan saudara-saudaranya. Ia mengangguk dan Hwasyo yang tidak biasa banyak bicara ini menjawab singkat, mari Kongcu Pin Cheng bawah naik setelah berkata demikian, ia berdiri di dekat batu karang kedua dan memberi isyarat kepada Aoyang Tek untuk berdiri di atas pundaknya. Aoyang Tek agak ragu-ragu karena mana mungkin orang merayap di atas batu karang itu sambil dipundaknya ditumpangi orang lain? Membawa diri sendiri saja sudah amat payah dan harus memiliki ilmu Pek Kho Ye Uchong secara mahir. Ilmu Pek Kho Ye Uchong adalah ilmu merayap seperti cecak bermain-main di atas tembok. Akan tetapi karena memang hendak menguji, tanpa berkata apa-apa ia lalu melompat ke atas pundak Hwasyo bermuka kuning itu. Seperti juga saudaranya tadi, si muka kuning ini mengeluarkan seruan keras yang menggetarkan bukit, bahkan Aoyang Tek sendiri sampai merasa tubuhnya tergetar oleh seruan ini, kemudian Hwasyo itu mulai merayap naik dengan kedua kaki tangannya seperti cecak besar, dengan cepat sekali. Hebat tenaga luakang Hwasyo muka kuning ini. Tanpa berkurang tenaganya, ia terus merayap naik ke atas sampai mencapai puncak menara kedua itu. Berhenti di sini, losuhu kata Aoyang Tek yang cepat memukulkan telapak tangannya pada batu karang dengan menggunakan hetkok ciang sampai batu karang itu berlubang dan tangannya meninggalkan bekas di situ. Turun ke bawah kata lagi Aoyang Tek dan Hwasyo muka kuning itu lalu merayap turun, lebih cepat daripada tadi ketika naik. Padahal dalam memergunakan ilmu Pek Ho Ye U Cong ini, turunnya malah lebih sukar daripada naiknya. Karena merasa tidak enak dipanggul terus, sepuluh kaki sebelum mencapai tanah, Aoyang Tek sudah melompat turun, diikuti oleh Hwasyo muka kuning itu yang tiba di atas tanah kembali dalam keadaan biasa, hanya jidatnya berpeluh sedikit. Kembali tepuk sorak menyambut demonstrasi kepandayan yang memang hebat ini. Sekali lagi Ling memuji dalam hati. Kepala-kepala gundul ini benar-benar tak boleh dipandang ringan, pikirnya dalam hati dan ia mengeluh bahwa pihak Aoyang Tai Jin betul-betul mempunyai banyak tenaga kuat. Hwasyo ketiga yang bermuka hitam, berjuluk Aoyang Ho Siang, juga memperlihatkan kepandayannya. Kali ini ia mendemonstrasikan kemahirannya bermain piau, senjata yang ditimpukan. Sehelai sapu tangan bercap jari tangan Hek Tok Chi yang dilempar oleh Aoyang Tek ke udara, dan selagi sapu tangan itu melayang, Aoyang Ho Siang menyusul dengan empat batang piaunya berturut-turut. Sapu tangan itu kena disambar piau, melayang ke atas puncak batu karang ketiga dan terpantek di puncak itu dengan rapinya. Piau itu telah menancap di empat ujung sapu tangan seperti dipasangkan orang. Setelah demonstrasi ini disambut empik sorak pula, Aoyang Tek tertawa bergelak, kepandayan Sam Willosuhu, tiga bapak pendeta, benar mengagumkan. Dengan bantuan Sam Willosuhu, pemberontak-pemberontak itu tentu lebih mudah dihancurkan. Ih ha 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 lima orang itu lalu melanjutkan perjalanan menuruni bukit sambil ketawa-ketawa. Hampir saja Li Ing tak dapat menahan kesabarannya dan ingin dia melompat keluar memberi hajaran kepada Aoyang Tek yang amat dibencinya itu. Akan tetapi ia dapat menahan perasaannya. Tak perlu mencari permusuhan untuk urusan pribadi yang tidak ada artinya, demikian seringkali Han Sin memberi nasihat. Boleh kita mengorbankan jiwa raga, akan tetapi itu hanya demi membela negara, rakyat, atau nama dan kehormatan. Musuh besar yang telah menganiaya ayahnya adalah Tok Ong Kai Song Chin Jin seorang. Biarpun Aoyang Tek itu murid Tok Ong, namun pemuda ini tak pernah berurusan dengan ayahnya. Li Ing tersenyum seorang diri dan merasa heran mengapa ia sekarang bisa berpikir panjang seperti ini. Gara-gara Han Sin, pikirnya. Pemuda yang jujur dan berhati terlampau baik sehingga kadang-kadang amat lemahnya. Apakah aku pun ketularan menjadi lemah hati? Li Ing lompat keluar dari tempat pengintayannya tadi, menghampiri batu karang pertama yang tinggi seperti menara itu. Dari bawah nampak sapu tangan putih yang ada bekas jari tangan atau telapak tangan Aoyang Tek. Hatinya panas. Hem, menempel benda itu sambil melompat ke atas bagiku apa sukarnya? Masa aku tidak bisa ia mengerahkan tenaga, kedua kakinya menotol tanah dan tubuhnya melayang ke atas. Dengan gaya Ang Bin Ho Siang yang tadi berpoksai, membuat salto, sampai tiga kali untuk mencapai puncak batu karang menara, kini Li Ing menggerak-gerakan kaki tangannya seperti orang berenang. Aneh dan hebat, tiap kali kedua kakinya menjejak udara, tubuhnya mumbul makin tinggi. Akhirnya gadis yang luar biasa Mi dapat mencapai sapu tangan dengan tangannya. Ia mengulur lengan kanan, menggunakan jari-jari tangannya menggurat dua kali dan, di atas sapu tangan itu, tepat di atas cap tapak tangan, terdapat garis silang yang mematikan tapak tangan itu. Li Ing melayang turun lagi ke bawah dengan ker, terjun, kepala di bawah kaki di atas. Sebelum membentur tanah, ia membalik dan dapat berdiri tegak bagaikan seekor burung darah melayang turun saja ringannya. Menghadapi batu karang kedua, dia pun meniru perbuatan O Bin Ho Siang, merayap naik dengan enak dan cepat sekali ke atas, setelah sampai di puncak, ia memukulkan tangannya pada permukaan batu karang di mana terdapat tapak tangan O Yang Teh. Permukaan batu karang itu hancur dan gambar tapak tangan itu pun lenyap. Puas hatinya lalu merayap turun lagi dengan kecepatan luar biasa. Sapu tangan bergambar tapak tangan di puncak batu karang menara ketiga ia pukul robek-robek dengan sebuah batu dari bawah. Juga dalam menimpuk, gadis ini menandingi kepandayan O Bin Ho Siang. Setelah melakukan tiga perbuatan ini, Li Ing tertawa girang, lalu berlari-lari turun gunung seperti seorang anak yang nakal. Hatinya riang karena ia telah dapat merusak hasil kesombongan pemuda O Yang Teh yang amat dibencinya itu. Karena ia ingin cepat-cepat mencari ayahnya, maka ia tidak inemperdulikan lagi kepada rombongan ini, malah ia menyusul dan mendahului mereka tanpa terjadi bentrokan yang hanya akan menghambat perjalanan. Karena selalu menghindarkan diri dari bentrokan-bentrokan dengan pihak lawan, malah tidak mau melayani gengguan-gengguan orang jahat di perjalanan yang mengira dia seorang gadis lemah atau makanan empuk, Li Ing dapat melakukan perjalanan cepat sekali. Setelah melakukan perjalanan lama sampai berpekan-pekan, akhirnya gadis ini sampai juga di kota Raja Utara, Peking. Girang hatinya melihat daerahnya ini, bertemu muka dengan orang-orang utara, merasa berada di kampung halaman sendiri. Hatinya berdebar kalau ia ingat bahwa ia telah dekat dengan ayahnya yang tercinta. Memang jauh berbeda keadaan di selatan dan di utara. Di utara, rakyat nampak hidup tenang, kaum tani yang bekerja di sawah nampak gembira. Di setiap dusun yang dilalui Li Ing nampak aman tenteram, dan wajah orang-orang kelihatan terang dan ramah, tanda bahwa mereka merasa puas dengan keadaan hidup mereka. Keadaan di kota Raja sendiri amat ramai, penuh dengan para pedagang yang datang dari luar daerah membawa dagangan mereka yang beraneka warna. Kalau negara kuat rakyat hidup aman dan dapat mencurahkan seluruh perhatian kepada pekerjaan mereka dan perdagangan menjadi maju dan ramai, mendatangkan hasil berlimpah-limpah bagi semua orang, mendatangkan kemakmuran dan karena tidak ada yang kekurangan sandang pangan jarang muncul kejahatan. Akan tetapi, sungguhpun di kota Raja Utara ini nampaknya ramai dan tenteram, bagi yang mengetahui, tempat ini penuh dengan metu-metu, baik metu-metu pemerintah Raja Muda Funglo, maupun metu-metu dari selatan yang dikirim oleh pemerintah kerajaan Beng. Li'ing memasuki kota Raja dengan wajah gembira dan kagum. Bangunan-bangunan yang besar dan megah membuat ia bengong karena di selatan tidak ada ia melihat bangunan-bangunan seperti ini. Memang mengenai bangunan, kota Raja Selatan kalah oleh bekas kota Raja bangsa Mongol ini. Megah dan hebat. Apalagi sekarang, setelah Raja Muda Yunglo yang berkuasa di situ, kota Raja ini nampak makin makmur. Kalau toh kelihatan pengemis-pengemis di kota Raja ini, mereka ini adalah orang-orang malas yang terlalu terpengaruh oleh kebiasaan para pendetahuasi yang suka berjalan minta-minta makanan dari rakyat seperti biasa mereka lakukan. Karena ingin sekali mendapat makanan tanpa bekerja inilah menimbulkan adanya pengemis-pengemis di kota besar itu. Jadi bukan timbul pengemis karena kurang pangan. Memang ada orang-orang yang sudah demikian biasa dengan kehidupan mengemis sehingga bagi mereka inilah pekerjaan yang paling nikmat dan menyenangkan. Li Ing sedang enak berjalan mencari sebuah rumah penginapan ketika tiba-tiba seorang yang berpakaian pengemis menyeruduknya dari samping. Pengemis itu terhuyung karena kakinya tertumbuk batu, akan tetapi Matt Li Ing yang tajam dapat mengenal gerakan orang dan tahu bahwa pengemis ini hanya pura-pura saja jatuh. Ia cepat menggeser kakinya agar jangan kena tubruk, akan tetapi dari dua tangan pengemis itu menyambar angin yang membuat baju Li Ing tertiup menyingkap sehingga sekelebatan kelihatanlah pedang Li Iyan Kiam yang dililitkan di pinggangnya. Minta sedekah, nona, kasihani seorang pengemis, orang itu berkata seperti biasanya orang-orang macam dia. Li Ing mendengkol.